Intro Oke baik kita akan melanjutkan lagi permainan kita Karena sekarang kita akan mainkan Ini terutama untuk Mas Bajindul dan juga Clay Ini pasti pertama kali bermain ini Kita akan langsung mainkan TTS TK Teki Sui Intro Kalau sudah siap ini dia TTS kita Oke Nah karena saya membahas gaul ya tadi ya Kita akan beri kata bantu gaul Dimanakah gaul Di satu mendatar Baik kita akan mulai dari tim B terlebih dahulu Silahkan mau pilih yang mana Tiga menurun kali ya yang deket Tiga menurun Baik Hanya empat kotak Fauna Oke Benar apa ya Benar apa ya Berhubung di kotak terakhir Tau Tawon Lebah 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 Ya ya tau Lebah adalah hewan yang bisa menghasilkan Ulang lagi pertanyaannya Lebah Lebah adalah hewan yang bisa menghasilkan Yang menghasilkan Oke waktunya habis Lalu Lalu Baru 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 Lebah adalah hewan yang bisa menghasilkan Baru Apakah itu jalan Salah tim A silahkan Makasih ya Pepi di jawab baru ya Ini menginspirasi saya untuk menjawab Biru atau enggak ungu Karena lebah mengacep cahang Benar enggak Benar benar Dipencet dulu pak Enggak usah juga kita Iya iya pak Jangan marah dong Jadang diskusi Atau mengebel Oke Bagaimana bergabung Biru atau ungu Ungu aja ya tepatnya Ungu Ungu pak Apakah Salah Lebah Adalah hewan yang bisa menghasilkan Pasa dong Pasa jadinya Maafkan aku Kenapa gak mau beli biru Itu bener pak Biru dong Salah juga Salah Salah dua-duanya Paling gak kalau biru kan gak bisa dinyanyikan Jawabannya apa Jawabannya adalah Lebah adalah hewan yang bisa menghasilkan Cucu Oh beranak binak ya pak Makanya mereka banyak ya Kalau minyak ya Maaf-maaf saya tidak mau marah-marah Cuma Bagaimana caranya bapak membedakan ini Ada cucu lebah Ada kakek lebah nenek lebah Ada ponakannya lebah Dari mana pak Ya keriput ya pak Semua lebah sama Mau tua mau murah Lebah tuh begitu Bentuknya Gak ada keriput Gak ada yang baik kacamata Gak ada yang mengkotongkan Gak ada Pak tawon kumpul Dia kalau tawon kumpul Nyanyikan lagunya lagu apa pak Ya terserah Emang saya tawon Ya kan bapak bisa ngebilain cucunya pak Tepakan Tepakan pak Apa-apa Tawon dike lagi kumpul Nyanyikan lagu apa pak Apa ya Lagu balanku ada lima Selamat ulang tawon Terus mesen kuenya di mana pak lebah pak Dia tawon bak Dia tawon bakery Oke itu dia jawabannya ternyata adalah Emang bisa menghasilkan cucu Oke baik silahkan tim A yang mana Masih mungkin masih mau ada tembakan lain Silahkan Gimana kalau dua mendatar aja Oh jangan Karena dia kayaknya api Lagian gak ada pilihan lagi Dul Oke dua mendatar kita lihat Ada enam kotak Huruf U di kotak yang kedua Nih Kalau anda tahu sejarahnya Olimpiade Olimpiade itu apa? Pesta olahraga Se dunia Pertama Yunani Pertanyaannya Olimpiade pertama kali Diselenggarkan di Aduh Maksudnya Yunani kan Ya bener Yunani Jangan apa gue apa dia Ya di Yunani pak Yunani Iya pak Apakah olimpiade pertama kali Diselenggarakan di Yunani Aduh jawab Yunani Olimpiade Pertama kali diselenggarakan di Di rumput Oh iya Di rumput Di rumput 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 Olimpiade Olimpiade pertama kali Diselenggarakan di Di rumput Apakah itu jenis belalang kali ya Salah Bukan itu jawabannya Dan jawabannya adalah Ternyata jawabannya Olimpiade pertama kali Diselenggarakan di Dijuriin Kalau enggak berantem Ternyata jawabannya Siapa yang menang Siapa yang enggak ya pak Oh Emangnya sampai sekarang Tidak ada juri Namanya wasit Wasit itu hanya mengatur Dia enggak menentukan pemenang Ada pertandingan yang enggak perlu juri Langsung wasit pak Enggak ada Ada ya Enggak ada Wasit itu hanya mengatur Wasit itu semua mengatur Jalannya pertandingan Bukan wasit yang menentukan Siapa bola pun Wasit hanya mengatur Jalannya pertandingan Jurinya siapa Yang di lapangan Official yang mencatat rekor Segala macem Skor Yang di Apa Bukan wasit Kok bakal pikiran ya Yang menang Enggak ada gitu Hei Protes Yang protes saya Bangun juriin Terlalu gak jualan Nanti protes ya Ngewelukes Ngewelukes Kamu protes Yang kompil protes Kenapa di juriin Ayo Juga juriin Wigryu Hebat Bisa dijuriin Gitu loh Tanpa juri kan bisa Terus Terus Olimpi Haga Pertanyaan tanpa juri Terus Siapa yang menang Nah Jangan dijawab Jangan dijawab Jangan dibantuin Iya Agam ini Jawabannya Ada di Juriin Juriin Dan itu berlangsung Sampai sekarang Kita kasih semangat lagi Timbe Silahkan Timbe Silahkan Timbe Silahkan Timbe Silahkan Timbe Silahkan Timbe Kamu yang mana Itu tuh Yang lima menurun Gak usah ditunjukkan Disebut bisa Oh iya iya Lima Oh yang mana Menurun Lima menurun Ada tujuh kotak Di kotak enam Orang bule Biasanya makan dengan Pak ada yang menjawab Pak Oke silahkan Timbe Sejauhnya barang-barang yuk Coba diulang sekali lagi Pertanyaan ya Buse Oh Orang bule Biasanya makan dengan Kenyang Kenyang Apakah itu jawabannya yang benar Salah Eh Eh Pepe Pepe Kok ada berantakan berantakan gini ada apa ya Oh gue bisa jawab Mau tanya sendiri, gue jawab sendiri. Eh, Pat, kok dapet minuman sih? Kan gue bisa jawab. Silahkan kalau yang sebenarnya gak dapet minuman, ya gak bisa jawab. Silahkan, kan? Kok niem aja? Wah, terima kasih. Kan gue lagi curiin. Eh, sebentar. Bukan orang bule ya? Bukan. Kok gak kenyang? Oh, biar kenyang? Kita ada ini, ada pikisan sedikit. Silahkan. Ini kewajiban kalau kita gak bisa jawab. Nikmati keaseman dari kekalahan. Maunya si suapin. Bukan kamu. Bukan juga. Pak mau suapin katanya, Pak. Saya bertugas KPK. Terjadi penyuapan di sini. Oh, suara. Oh, suara. Suara, suara, suara. Oh, iya. Aduh. Suara, suara, suara. Rasanya enak sama legenda, mantap jiwa. Ya. Bentar dulu. Gue menang jadi tidak merasa berarti. Gini ya. Kok happy-an mereka sih? Pas hidup, pas hidup, pas hidup, pas hidup. Eh, enak lo. Sayang menang kan, Pak? Kok saya gak merasa happy ya? Lagi, lagi, lagi. Rasanya gimana rasanya? Ini, yang dua. Yang dua dibuat mbaknya. Buat mbaknya, iya. Eh, gimana? Pas hidup, pas hidup, pas hidup. Udah, udah makan, 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 cepet, cepet. Eh, kita barengan dong. Rasanya sama legenda gimana? Rasanya, rasanya gimana? Mantap jiwa sama legenda membahana. Mantap jiwa sama legenda membahana. Saya cobanya diganti, Pak. Mendingan kalah, Pak. Kayaknya happy kalah, Pak. Kok Anda senang kalah gimana? Pak! Gue gak bisa jawab, Pak. Masa gak bisa jawab? Iya, tapi gue bahagia. Apakah setiap bule-bule yang makan itu masih kenyang, Pak? Saya pernah tiga tahun pacaran sama bule, Pak. Pertanyaannya, apakah tiga tahun Anda memacari berapa orang bule? Dua. Nah, pertanyaannya, Anda bisa menyimpulkan perilaku bule dari dua orang yang kebetulan memang susah beli makan. Maksudnya, saya gak pernah beli dia makanan gitu. Ya, pertanyaannya, Bole mau Anda pacarnya kan berarti susah makan pasti dia. Itu bule yang kepepet ya lo pacarin ya? Maksudnya, saya gak pernah jajarin dia kalau pacaran gitu. Lo gak tau, bukan masalah itu. Saya pernah makan bareng sama dia. Makan bareng, iya. Dia cuma makan itu-nya doang, apa? Pembuka-nya doang, appetizer-nya doang tuh. Lu kalau nanya, kalau dia kenyang apa enggak, gimana nanyanya? Are you full tank? Gitar? 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 Kalau kamu kenyang apa enggak gitu? Are you full? Tuh! Bener kan? Kadang lari, are you? Gitar gak ada tank-nya. Apa itu? Are you full? Gua ngomong thanks gitu. Kalau dia kenyang, gua bilang, are you full tank? Are you full? Thanks. I am full tank. Dimulai dari nol ya. Boleh kan anda tanya apakah kamu kenyang juga kan? Iya. Dan dia jawab? Teng. Teng. Nah berarti dia? Kenyang. Kenyang. Berarti kenyang. Mungkin dia ingin menghormati saya pak. Nah, anda berarti yang membodri diri sendiri orang jawabannya, boleh anda jawab kenyang anda anggap enggak? Hah. Oke berarti jawabannya adalah? Kenyang. Jangan mau kalang guys buka desa, tapi kita jangan mau kalang guys. Bener. Oke guys. Mau pilih yang mana guys? Yang? Guys. Sekarang masnya aja deh. Masnya? Kamu sama aku tuan kamu loh. Oh iya tau. Yowes aku ya. Kamu pilih umurnya? Kelahiran Tenggoloro mas. 92 berarti umurnya sekarang sudah. Selawih pak. Selawih gimana? Hebat loh. 25 itu kalau lahir 1992. Ini tahun 92. itu barang siapa? 192. 11900. Oke baik. Mau pilih yang mana? Oke. Sebenarnya full. Ha? Nomor 4. Empat. Pendata. Oke pendataan ada enam kotak huruf N di kotak yang kelima. Ayolah. Biar kesalahan bahasa Inggris gue parah kan jadinya kan. Oke bat mendata. Yes. Yang dihindari pengendara motor di jalan. Oke. 3. 2. 1. Kayang. 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 Yang dihindari pengendara motor di jalan. Kayang. Apakah Kayang? Yang dihindari pengendara motor di jalan. Nebeng. Ya. Bukan itu. Dan ternyata jawabannya apa sih pak? Kita buka. Yang dihindari pengendara motor di jalan. Hilang. Ya. Dihindari deh. Hilang sampai hilang di jalan ya. Maksudnya. Tolong diterangkan pak. Yang dihindari maksudnya apa? Orangnya. Kendaraannya. Atau ingatannya yang hilang pak? Sekarang pertanyaan yang anda sebutkan. Hilang aja salah satu. Masalah nggak? Iya sih. Mengendari orangnya hilang. Yang dihindari pengendaraan di jalan. Adalah supaya tidak hilang. Lagi yang kotak tiba-tiba tiba-tiba. Wah. Makanan gue. Wah. Hilang. Wah. Apa nggak seperti itu ya pak? Maksud. Lagi dari motor. Nyeeeng. Astag. Diarap gue. Eh. Ma'adun. Itu yang harus kita hilang itu. Bagaimana bagian yang mana harus kita hilang supaya kita nggak hilang pak? Nih. Janggal banget pak. Nih. Pengendaraan motor di jalan. Anda pengendaraan motor berarti. Orang yang. Sedang punya. Naik motor. Naik motor digendarai dan punya motor. Oke. Sip. Naik motor. Anda misalnya kebel pipis. Anda mau ngapain? Maksudnya? Pas ngendaraan motor misalnya. Ngeeeeng. Naik motor. Naik pipis. Baca koran pak. Ya ke toilet pak. Nah. Ke toilet naik motor. Orang. Orang. Nah berarti. Kalau pengen. Sekarang udah ada toilet yang drive-thru tuh drive-thru. Nggak. 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 Pak. Toilet drive-thru. Pak ini kelayakan. Nggak bisa gitu pak. Nggak. Nggak. Di korea sih pak. Di korea korea gimana korea. Setiap kendaraan itu biasanya dipasang yang namanya monitor pak. Nggak bisa hilang pak. Nggak. Nggak. Apa komputer atau monitornya? Nggak maksudnya koneksi wifi nya seperti kita. Wifi. Itu pak. Nggak. Nggak. Nggak bisa gitu pak. Bisa dicari mas Ian. Nggak bisa hilang. Namanya hilang itu bisa. Ketemu lagi bisa. Tapi tetap aja. Sempet hilang kalau dicari lagi tuh. Gimana sih? Iya. Dicari lagi ya? Iya. Dicari lagi ya? Berarti kan hilang. Kalau ketemu lagi. Berarti kan wujud lagi pak. Berarti kan sempet hilang tuh. Wiyo pak. Ngumet rasanya. Ngumet emang itu pak. Oke itu dia jawabannya. Hilang. Silahkan tim B. Soalnya yang mana? Yang mana? Itu cuma pilihan satu kan? Lima mendatar. Lima mendatar. Ada lima kotak huruf K di kotak yang pertama. Dan soalnya adalah? Berarti kan baik-baik. Tim A, Tim B. Orang diet supaya. Tidik. Tidik. Orang. Orang diet supaya. Orang diet supaya. Supaya. Ketat. Keren deh. Keren. Keren. Orang diet supaya keren. Orang diet supaya keren. Apakah itu jawabannya? Aduh. Bukan. Nih. Jawaban teman saya lebih masuk akal lagi nih. Trobosa. Aduh. Tanya, Pak. Tanya, Pak. Tanya, Pak. Tinggalkan. Baik. Jadi, Pak jawab ya. Orang diet supaya... Kamu jawab. Supaya keras. hati kan lu orang diet supaya keras iya pak otot-ototnya nih dia kurus pas dia pegang tulang orang diet supaya keras jawabannya apa jawabannya yang dimaksud orang diet supaya orang diet supaya diet itu tulisannya apa kalau menurut kamu itu nggak boleh campur antara Indonesia Inggris nggak boleh Pak kalau tadi disambungin ke koneksi Wi-Fi itu campur bahasa apa tuh kan Wi-Fi itu bahasa Jawa kalau itu Wi-Fi itu bahasa Inggris spelling Bapak Pak orang bener kok tadi Bapak spelling saya kenapa tadi kan semua pasti disini juga pasti penyakitukan diet kan makanya ngurangi makan kan makanya jangan suka salah sangka jangan suka berburuk sangka ya Pak jadi orang diet supaya kena masih ada dua soal lagi oke Pak Jindul kita harus merebut poin ini Pak Jindul oke siap Pak Jindul kau hadoku silahkan enam menurun aja deh lima kotak huruf A di kotak yang pertama apa jawabannya belum selain panggangan untuk memanggang sate kita perlu angin angin pak angin 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 wah teman ya kamu desa tapi pinter ya iya iya selain panggangan untuk memanggang sate kita perlu angin angin apakah itu jawabannya bener nggak angin kesempatan sorry sorry sir ini saya ada kan tidak ini untuk kami ya untuk berdua berdua banget yang terakhir tadi Tapi gue menang malah kagak happy. Gue meninggal. Ya lah tapi happy. Gue dapet ini manis. Kalau yang itu asem, Pep. Yang itu asem. Beda warnanya. Kan ada bedanya? Yang tadi manis, yang ini asem. Pokoknya saya gak ngambil. Kak Pepi, Kak Pepi, yang itu asem. Yang ini manis. Siap-siap. Oh iya siap-siap. Kita bersulang aja. Bersulang. Bersulang? Oke. Gini, gini. Gini gimana maksudnya? Gimana sih maksudnya? Gimana? Ngapelin siapa, Duk? Ngapelin siapa? Ini pasangannya Pepi. Tapi sendiri yang dikasihkan. Kenapa? Ditinggal, karena gak bisa jawab. Dari mana sih itu? Beli dimana? Ini dari penderitaan orang lain. Dari penderitaan orang lain. He? 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 Bagi yang tadi kok manis, sekarang asem sih pak. Jangan-jangan dulu baju dulu. Kalau memang enggaknya dong. Yang namanya menikmati kebenangan itu wajib diikmati. Lagi calon-jalannya happy-happy. Waktu di Korea, ada perbandingan kayak gini lah? Asem lah. Gak ada. Gak ada. Tapi kalau yang gak bisa jawab begitu, ada? Oh banyak. Sebenarnya kebom-bom sana. Iya. Duk sini duduknya duduknya duduknya. Enak. Kau enak re-re-re. Lo anek nantep juga. Nyekar. Nyekar. Kok nyekar nih? Iya, nyekar nih. Oh iya, mas mas. Siapa yang berduka? Yang berduka siapa? Itu-itu suruh tidurin aja. di tanya sama akbam katanya kita kesini mau nyekar iya kita mau nyekar padahal bukan kita yang berduka kok kita yang nyekar kan yang berduka dia kok kita yang nyekar eh, sini lo yang jarang nge-flog dulu nge-flog kemenangan oh nge-flog kemenangan mana vlog kamu, mana vlog kamu kamu bisa jawab lho nge-flog kemenangan kok ini lagi vlog apa happy nya kan tapi menang tetap sedih nge-flog kemenangan kasih tau ini kue apa ya guys guys, aku menang lomba sama kamu guys menang guys menang guys mantap di omelette gendak guys karasopo, ngosopo, ngosopo, ngosopo mas bedu aku tuh, aku tuh guanceng tuh, guanceng tuh ganteng aku tapi oke so mas iya, terima kasih pep, pep, dicarikan pep cari sama siapa duk dicarikan sama nilai lu ya lu kira emang beda nilai kita sama ya sama duk kok lebih bahagia gue duk, protes dong ha? protes ca! jangan gitu kasih temen saya ca udah udah protes ini bep yang perlu anda belajar bep bahagia itu bukan dicari karena bahagia itu sudah ada dalam diri kita sendiri itu pep pentingnya apa anda menang gak bahagia anda kalah gak bahagia terus apa yang bikin anda bahagia karena anda sendiri tidak bisa membuat diri bahagia terima kasih banyak untuk temen-temen dari belom-belom soalnya itu bener bijak loh pak itu aneh pak kelompong banget omongannya pak pasti ada satu kesempatan untuk mengungguli satu sama lain yang ini skornya berapa pak? ini skornya tidak tanggung-tanggung kalau biasanya 100 ini langsung saya beri nilai 50 pak itu mah kecil pak tapi tapi oh 150 150 ya satu soal terakhir kita lihat ada 7 mendatar 5 kotak huruf i di kotak yang kedua untuk rebutan tangan diatas bel pertanyaannya raja hutan yang ada di kebun binatang tiga dua satu tidak ada yang menjawab tim A silahkan raja hutan yang ada di kebun binatang yang ada di kebun binatang ya sigap liang pak udah saya ikuti dia pak liang nih pak iya pak liang bang liang liang i-a-n-g i-a-n-g liang kita uji lombang pak liang lahat iya liang tim B mana liang satu dua apa mirip mirip karena raja hutan yang di kebun binatang mau yang di hutan juga mirip pak sama pak sama siapa mirip majanya sama raja hutan mirip tim B jawabannya mirip tim A menjawab liang soalnya apakah salah satu jawaban dari tim ini yang benar atau mungkin jawaban lain raja hutan yang ada di kebun binatang jawabnya tisel sel pak bahan bakar diesel 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 itu maksudnya di penjara di trali gitu pak lah iya emang disel kebun binatang bukan taman safari tapi kan ya kalau diesel itu lebih identif dengan manusia pak kalau di apa kalau binatang dikandangin dikurungin diesel kalau gak diesel gimana berkulia rata maksudnya dapat diskon pak diesel sel sel itu sel bukan kata-katanya gimana didengar gak bisa diatakan dia bisa ngomong kayak gitu bahkan dari tadi juga pakai itu spellingnya kita rasain bapak itu kayaknya jalan pikirnya diesel itu kamu rasain iya rasain apa kalau udah gini behave diem pak diesel bagus tuh jawabannya pak cari muka dia pak iya karena diprotes iya begitu nilai sama terakhir pertanyaan nabi baik-baikin ada orang yang bermuka dua iya pak iya pak saya ketujuh pak diesel aja kita berdua gak apa-apa pak nah makanya kurangi 50 tuh itu dikurungin pak oportunis pencari aman pak oh enggak kita gak oportunis kita mah menghargai pemilik acara iya kita aman kita aman tapi kita yang menang karena tim B songong kurangi 50 pak anda gak pengapain pak anda terlalu merasa yakin bahwa menang oke jadi skornya tim A 50 tim B 50 siapa yang menang pak wah gak ada yang mau liat kita ini songong semua nih liat 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 bapak liat bapak wah pak melototin pak ini begini matanya begini merendahkan loh pak pandangannya matanya begini pak kurangi 50 orang diajak ngomong diem aja jawab gak apa baik gak sopan ya pak baik dimasaknya tim B 50 heee alright isi dari permainan pelakuan juga dinilai sorry everybody berarti pemenangnya adalah tim B dan tim B berhak mendapatkan silahkan Bung Alex selamat kepada pemenang kali ini hadiah pom bensin yang dipersembahkan oleh Pak Bernard Maulana pemilik perusahaan tahu jajar genjang digoreng kadang-kadang silahkan bawa pulang pom bensin untuk tim B gue udah kebayang pep ntar lagi lu joget liat bapak pom bensin liatin aja nih pom pom kamu membakang kamu berikan kamu bertambah satu tahun kami kwam berikan bagi cari makents makanku cuma mem Hingga kongan, anjau ku isi Jangan kamu hati Bukan yang pedih Anjau gak mau Yang murah pikir Jangan ingin aku Terima padamu Doa asturus hati Moga Tuhan Melindungi kamu Semoga tercapai semua Agar dan cinta-cintamu Mudah-mudahan Bikir umur banyak Sehat selama-lamanya Selamat ulang tahun Ada yang boleh sampekan Pak? Bacok lilinnya Bacok lilinnya Yuk Selamat ulang tahun Jalontong Selamat ulang tahun Jalontong Selamat ulang tahun Jalontong Selamat ulang tahun Jalontong Satu, dua, tiga Selamat ulang tahun Jalontong Make a wish Make a wish Make a wish, make a wish Semoga tercapai cita-citanya Amin Emang cita-cita Bapak mau jadi apa Pak? Belum tercapai dia Cita-cita cuma pengen kaya Waduh Terus tercapai dong Amin Alhamdulillah Semoga sekolahnya lancar Bisa jalan pada lama-lama gak? Ini udah mati-mati terus Satu Satu, dua Gara-gara Ini Gara-gara saya lahir Takal 7 Oktober ini dikira ulang tahun Wah iya Kita itu mulai Tiga Tiga, empat, lima, enam Kapan diupnya? Baca apa sih Pak? Make a wish, make a wish Lama apa kan Satu, dua, tiga Waaay 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 Bapak mungkin ingin memberikan kabel Buat kita semua Pak Ini hadiahnya geluk Bagian menang Pom Bencin Oke Pom Selamat Pom 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 Bensin Dipake Dipake dulu dong We've gotta be E N-S-E-N Waduh susah kanan muat Wah apalagi ini Makan mana muat Pak Pom Bencin Waaay Depan belakang tuh Biar sama Kembali kebali Kembali kebali Ayo Ayo dah I have B I have F I have F F I have F F F F Mas oji samputra Amin Ayo Di rumah Ada kado juga nih ada hadiah spesial khusus dari Calontong karena yang bisa menjawab tepat hari ini akan ditransfer langsung dari rekening pribadi Calontong ya jawabannya Pak silahkan Pak saya jatohin silahkan Pak jawabannya untuk pemirsa yang udah jawab di kolom komen ya tadi ada sembilan kota huruf kedua A pertanyaannya adalah patih yang terkenal dari kerajaan Majapahit namanya titik 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 siapa jawabannya Anda bisa lihat di Instagram kita oke selamat untuk pemirsa yang sudah menjawab dengan tepat di kolom komen dan juga untuk pemirsa sekali lagi kita ingatkan jangan lupa kirimkan soal TTS Anda dengan format video berupa soal jawaban dan juga alasan ke waktu indonesia bercanda gmail.com untuk mendapatkan 500 ribu rupiah persembahan dari WIB dipotong pajak baik dan untuk Mas Bajindul juga yang akan segera kembali ke Korea biasanya akan mendapatkan tanda mata juga dari kita ya Pak berupa nasihat-nasihat bijak yang akan kita harus selalu dikenang selama nanti ke Korea ya oke baik silahkan Pak kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini Pak sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Cle dan juga Mas Bajindul terutama Mas Bajindul dari Korea jauh-jauh ya datang terima kasih mudah-mudahan nanti kembali ke Korea selamat dan bisa menjaga nama baik bangsa kita di Korea ini kita tadi membicarakan tentang gaul ya kalau itu sesuatu yang baik kalau kita lakukan dengan cara yang benar yang perlu Anda ingat banyak berkawan karena banyak bergaul banyak saweran karena banyak bergeol luar biasa terima kasih banyak tentunya untuk hadiran pada bintang tamu kita dan juga kepada teman-teman dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontala terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari UNJ dan juga PNJ terima kasih banyak dan tentunya untuk penyesalan dirumah sampai kita bertemu lagi di WIB Wakti Indonesia terima kasih banyak